Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 68 tas 6 yaitu membaca dan memikirkan berpikir ya Nah kamu ketunjuknya pelajari status di bawah ini ya mungkin kalau di twitter itu cuitan ya Kak saya ingin saya pergi tidur kelelahan bangun tidur masih juga kelelahan ini yang pertama cuitannya Yang kedua kamu terlihat sedih hari ini jawab saya saya sedih tiap hari saya saya cuman tidak punya energi untuk menyembunyikannya hari ini Nah itu dia cuitan untuk yang zelusi ini Nah dari sini yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat apa namanya sebuah draft draft sebuah teks Nah ini mungkin bisa menjadi ide bagi kita untuk tugas yang B yaitu draft eteks Nah apa tugasnya kita yang lakukan Ini dia petunjuknya berdasarkan cuitan di atas atau permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh pelajar pada umumnya Buatlah tips untuk tips kamu sendiri tentang bagaimana menjaga fisik menjaga kesehatan fisik atau mental sebagai siswa Nah bicarakan tentang apa aspek-aspek dari kesehatan yang ingin kamu tulis Tentang apa yang ingin kamu tulis Apa yang akan kamu butuhkan untuk melakukan menjaga kesehatan tersebut Langkah-langkah yang kamu lakukan untuk menjelaskan tips kamu itu Dan bagaimana kamu memikirkan menurut kamu tips kamu itu akan disimpulkan Ketika kamu telah selesai berdiskusi dengan teman kamu itu Tulislah ide-ide tersebut dalam organizer ini Ini organizersnya Untuk membantu kamu merencanakan tips kamu itu Nah kamu mungkin caranya adalah Dari sini kan kita terlihat ini ya Kita ambil yang ini permasalahannya bahwa dia tidurnya tidak nyenyak Maka mungkin bisa kita laksana buat judulnya adalah Tips tidur nyenyak Nah kalian cari di google Cara tidur nyenyak Nah seperti itu Itu purposenya adalah Agar tidur kamu itu menjadi nyenyak Nah nanti kalian akan lihat Nampak nanti step-stepnya seperti apa Kalau saya cari di google Langkah-langkah agar bisa tidur nyenyak Nah itu Apa langkah-langkahnya? Yang pertama itu Buat daftar Yang harus kamu lakukan Yaitu Yang pikiran-pikiran yang memenuhi otak kita Yang tidak selalu pikiran negatif Artinya pikiran positif ya Tulis pikiran-pikiran positif Yang ada di dalam diri kita Kemudian langkah kedua adalah baca buku Baca buku yang Dengan membaca buku ini Bisa men-trigger kamu menjadi Bisa tidur Jadi bukunya yang kamu baca itu Sebaiknya novel Untuk mendistraksi dari sesuatu yang mengganggu pikiran Atau mengalihkan Mengalihkan Fikiran kamu Dari hal-hal yang mengganggu tadi Kemudian Bisa juga kamu laksanakan Mendengarkan podcast Atau musik yang menenangkan Atau fokus pada nafas Maksudnya Kamu Apa namanya Lakukan pernafasan mendalam Sebagai teknik distraksi Mengalihkan pikiran Sehingga bisa Manjur untuk Lebih manjur Dipadukan dengan hitungan Jadi kamu bernafas Yang dalam Terus lakukan hitungan Satu sampai ribuan Begitu ya Kemudian ada lagi tips yang berikutnya Adalah beranjak dari kasur Jadi kalau kamu memang Tidak bisa tidur Jangan paksakan untuk tetap tidur Tapi biasakan untuk Lakukan aktivitas Sehingga kamu benar-benar Merasa lelah Barulah beranjak ke tempat tidur Kemudian Menyantap karbohidrat Jangan terlalu banyak Makan karbohidrat Sebelum tidur Karena ini akan Mengacaukan Metabolisme tubuh Atau bisa juga Terakhir langkahnya Adalah melakukan meditasi Nah itu Mungkin Yang bisa kita Lakukan Atau kita buat Daftar-daftar Langkah-langkahnya Nah barangkali itu dulu Untuk kali ini Jangan lupa subscribe Dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa